Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali sahabat Odoi bersama Odoi channel organik bertani organik bertani irit manfaat selangit sahabat Odoi kali ini Kang Odoi akan perkenalkan kembali satu buah tanaman yang banyak ini di Indonesia banyak sekali kalau di kita juga ini biasanya banyak tumbuh di trotoar jalan di kebun di tepian got juga banyak di samping rumah kita juga banyak ini namanya tanaman krokot kalau di Sunda dibilang namanya gelang tanaman gelang atau krokot ini kalau di kampung dulu biasanya suka dimasak ya ini dibikin urap juga kalau dulu enak ya sekarang jarang sekali orang yang masak tanaman ini padahal dari rumah dari sawah atau dari kebun biasanya enak untuk dimasak tanaman krokot ini sangat ampuh dan berguna sekali untuk mengobati penyakit jantung ya sahabat Odoi silahkan buat sahabat yang punya gejala penyakit jantung konsumsi tanaman krokot ini bisa direbus diminum airnya atau bisa dikonsumsi langsung sebagai sayur atau sebagai lalapan ini bisa direbus sebentar saja sudah 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 empuk ya tanamannya ciri-cirinya seperti ini sahabat nih daunnya ya daunnya tebal dan apabila dilipat juga akan patah dan batangnya agak sedikit merah keungguan juga batangnya pun sama kalau dilipat akan putus Oke gitu aja sahabat Odoi ini dia tanaman krokot tanaman gulma yang banyak tumbuh dimana-mana seringkali kita melupakan bahwa tanaman krokot ini adalah ampuh untuk mengobati yang punya keluhan penyakit jantung Oke jumpa kembali di tutorial yang ini akan datang satu persatu Insyaallah akan diperkenalkan tanaman tanaman herbal di sekitar kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh